FASALU AHLAL DZIKRI IN KUNTUM LA TA'LAMUN Itu bagaimana menghadapinya Di satu sisi anak seolah ingin mengurus dirinya sendiri Di sisi yang lain anak belum bisa sendiri Saat benar-benar dibiarkan Kadang-kadang timbul perasaan lelah Hampir putus asa Salahkah jika saya berdoa kepada Allah Ya Allah saya lelah Saya tidak tahu lagi harus bagaimana Aku pasrahkan kepadamu Apa yang harus saya perbaiki dalam hal ini Pada dasarnya Kalau maksudnya konotasinya positif Bisa-bisa aja Saya pasrahkan ke kamu Maka apapun keputusan dia Ya kita akan ikut Nah terkadang kita suka Berbeda dalam mentafsirkan pasrah gitu Namanya pasrah itu Sesungguhnya Solatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku Dan matiku aku tujukan kepada engkau Jadi kalau Allah putuskan bahwa anak kita Baru mendapatkan hidayah Dan nurut di usia 30 tahun Yaudah kita terima dengan bahagia Itu pasrah Dan hadirin Saya lelah itu dalam konsep Islam itu Pahalanya kecil atau pahalanya banyak Mari kita simak S.A.W. Inna idhamil jazah ma'idhamil bala Sesungguhnya besarnya Pahala Itu tergantung Beratnya Ujian Berarti saya lelah Dalam beramal itu Artinya Saya dapat Sedikit pahala Atau saya dapat Banyak pahala Banyak Kalau dapat banyak pahala Optimis apa? Pesimis Optimis Bahagia Atau Depresi Bahagia Nah berarti Kalau arahnya kok kita jadi Berfikir negatif Pesimis Terpuruk Ada yang salah dalam konsep kita Karena kalau niat kita mencari wajah Allah Maka kita tetap optimis Karena Allah Mengganjar kita dengan banyak pahala Dan harapan meraih wajah Allah Tetap terbuka lebar Karena berhasilnya kita melihat wajah Allah Dan mendapatkan wajah Allah Bukan dikaitkan dengan Berubah atau tidaknya Objek dakwah kita Tapi itu berkaitan dengan Keikhlasan kita sebagai pendidik Dan sudah totalitaskah kita dalam mendidik Sebagaimana Nabi Nuh Yang sudah niat ikhlas dan totalitas Anaknya gak mau ikut Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak Dan bukan hanya tidak gagal Beliau masuk lima besar Nabi dan Rasul terbaik Atau yang biasa dinamakan dengan Ulul Azmi Minar Rasul Jadi tetap semangat Ingat pahalanya Ingat Allah Yang membuat kita lemes itu Ingat makhluk Fasalui Fasalui Ahele الذكر إن كنتم لا تعلمون